Budaya Melayu makin hanyu di Pulau Pinang Menteri DAP memberi teguran keras kepada pengajar Jeostown Festival 2024 agar lebih peka tentang kandungan video promosi Jeostown Festival Timbalan Menteri Komunikasi YBTO Ni Ching berharap pengajar dapat belajar daripada kesilapan tidak lagi mengulangi kesilapan yang boleh menjejaskan kemajmukan kaum di negara ini YBTO juga mengingatkan sebagai rakyat Malaysia kita patut bangga dengan kepelbagaian bangsa dan sangat penting untuk meraihkan kepelbagaian kaum antara kaum dan kepada sesiapa saja jangan jadikan kesilapan promosi Jeostown Festival sebagai isu perkauman semoga pengajar tidak lagi mengulangi kesilapan besar mereka siapa yang menjadi tulang belakang pada projek ni? kita tengok oh patutlah they're not representing Pinang pun dia hanya represent satu grup je sebab tu flavornya begitu kenapa biarkan tim yang nak menggerakkan penang festival ni penang festival ni adalah linteng cing teo nil eng semua ni kita tak ada isu on their capacity tapi you need to represent kena ada daripada Malay group kena ada daripada Indian group sing peranakan golongan Indian Muslim this are Pinang you enjoy nasi kandar you not tapi you tak nak ambil dia punya heritage come on lah you nak tengok warrior Melayu you tapi tak nak ambil tengok Muslim semua identiti you tak nak ambil sebagai team you you just nak ambil you punya own team this is tak boleh diterima sebab tu kami di peringkat PAS Pulau Pinang kita mewakili semua rakyat Pulau Pinang kalau kita buat Penang Festival tuan-tuan kita akan bawa semua kelompok yang mewakili Pulau Pinang menceritakan tentang identiti mereka ini menunjukkan bahawa Penang punya semua orang bukannya oleh-oleh kerana you dominant dalam kerajaan you bawa identiti you you are not representing Penang PAS saya yakin akan bawa semua kelompok berbincang membuat satu jawatan kuasa bersama kita tapi sebab ianya membawa identiti yang betul barulah kita ni sejahtera saya terpanggil pada hari ini untuk memberikan sedikit komen terhadap apa yang berlaku di Pulau Pinang virus satu Malaysia kerana isu video klip promosi festival Georgetown yang akan berlangsung tak lama lagi yang memberikan pertunjukan budaya dalam video klip tersebut lebih kurang satu minit dalam situ hanya dipaparkan tarian kebudayaan Cina dan tarian kebudayaan India dalam video klip promosi itu langsung tidak ada tarian ataupun persembahan budaya Melayu saya tidak boleh terima walaupun saya daripada MCA jadi ini kita tidak mahu apa-apa yang berlaku khususnya ini dilakukan oleh kerajaan yang menjadikan dia sebagai satu isu kaum perkara yang sama berlaku kalau mana-mana kerajaan yang mempromosikan kebudayaan Malaysia kalau hanya tunjuk kebudayaan Melayu tak tunjuk kebudayaan India Cina kandasan dusun Iban kita rasa tak betul juga jadi jangan bila sampai orang lain kena kita tak memberikan komen tetapi kena sendiri baru kita komen saya nak memberitahu rakan-rakan Melayu bukan semua orang Cina setuju mungkin dia satu kesilapan teknikal kita tak tahu tetapi memang tak betul kalau video tersebut yang mempamerkan kebudayaan mempromosikan pelancongan dan kebudayaan di Pulau Pinang hanya menonjolkan budaya Cina dan India itu memang tak betul kena mempromosikan kebudayaan Melayu juga kita mahu Malaysia ini tetap seperti dulu dari dulu lagi lah kita mempromosikan kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia jadi kita berharap pihak berkuasa cepat-cepat memperbetulkan keadaan ini jangan kita biarkan keadaan ini menjadi satu isu perkawaman nanti kerajaan kena peka Pulau Pinang ini satu negeri yang cantik kita kena memelihara kepelbagaian kaum di Malaysia ini baru-baru ini dekat Pening ada kecoh sikit lah di mana ada satu penganjur ni program nama dia Jostown Festival dia nak mengetengahkan budaya-budaya di Pulau Pinang tapi dia tak masukkan sekali budaya orang Melayu dan netizen ni terutamanya lah daripada Perikatan Nasional dah tentulah mereka menggunakan ni poin untuk mereka hentam dengan segala perkara negatif lah mereka letak tapi yang paling penting sekali apa respon daripada pimpinan-pimpinan yang berkaitan dengan perkara tersebut Timbalan Menteri Komunikasi YBT Uniching ada buat teguran bila mana wartawan tanya beliau beliau jawab penganjur sepatutnya lebih sensitif dan bertanggungjawab tentang isu kaum serta kepelbagaian budaya dalam negara kita ni sebab negara kita ni dia masyarakat dia majmuk jadi YBT Uniching menasihatkan penganjur lebih berhati-hati lepas ni sebab benda macam ni dia boleh membawa kepada satu perdebatan yang ekstrim dan juga persekitaan di antara kaum yang sangat tak bagus untuk negara kita jadi jangan anak tirikan orang Melayu Pulau Pinang Festival Jostown 2024 Pergerakan Pemuda Amno Negeri Pulau Pinang melahirkan rasa kesal dan kecewa kami apabila dalam video promosi festival Jostown 2024 dilihat hanya mempromosikan kebudayaan kaum China dan juga kaum India persoalan yang kami ingin lontarkan kepada kerajaan negeri dan juga pihak penganjur di mana kebudayaan kaum Melayu Pulau Pinang adakah kami tidak ada kebudayaan di negeri Pulau Pinang ini ingat orang Melayu ini orang berdaulat negeri ini negeri yang berdaulat jadi jangan anak tirikan orang Melayu Pulau Pinang kepada pihak penganjur pastikan anda kenal apa itu perpaduan di negeri Pulau Pinang siapalah penganjur festival Jostown tu buat video langsung tak jaga sensitiviti orang Melayu kita ni sepatutnya esko pelancongan dan jabatan yang terlibat ni jangan terlepas pandang lah video-video macam ni kita ni pun sokong kerajaan juga tapi bila kita tengok video tu agak sensitif lah seolah-olah nak ketepikan jasa sumbangan orang Melayu ni pada sejarah dan warisan di Pulau Pinang ni siapa-siapa pun tengok asalkan orang Melayu dia tengok dia mesti marah punya senang sangat buat video lepas tu kena kecam turunkan video minta maaf aduh hai memang bola tanggung lah budaya Melayu makin hanyut di Pulau Pinang baru-baru ni video klip teaser tersebar luas di media sosial sebagai promosi Jostown Festival yang akan disambut pada 19 Julai ni mereka hanya mempromosikan kaum India dan China sahaja habis Melayu nak letak kat mana ini adalah agenda terancang supaya mencetuskan isu 3R dari kaum Melayu supaya kaum Melayu marah-marah terhadap kerajaan Pulau Pinang inikah kerajaan perpaduan PKR Amno Amanah dalam kerajaan buat apa hanya tahu yes buat saja malu rasiki bangsa Melayu makin ditinggas oleh kuat-kuat tertentu kerajaan Pulau Pinang harus bertanggung jawab atas isu ini ya kita tidak bisa berhukum terbanyak soal itu namun hal seperti itu tidak mengherankan kalau isu perkauman dalam beberapa aspek cukup sensitif di negara tetangga ini maka tak heran ranking rasisnya nangkering di posisi kedua dunia dari suatu lembaga survei namun bila kita komparasikan hal seperti itu jarang kita temui di Indonesia yang mempertikaikan suatu iklan pariwisata walau yang ditampilkan hanya etnis-etnis tertentu mungkin bisa kita bayangkan kalau seandainya di Indonesia yang memiliki seribu tiga ratusan etnis dengan budayanya masing-masing andaikan semua budaya harus dimasukkan dalam suatu iklan entah berapa lama durasi sebuah iklan ini akan tetapi itulah pola keberagaman di negara tetangga yang berbeda dengan Indonesia dan kita mengharapkan Indonesia harus tetap teguh dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang menunjukkan identitas nasional bangsa dan negara Indonesia oke terima kasih sudah menonton video ini hingga usai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati